Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Irfan Maulana Siddiq Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita mengenai Hamaticus yang menyerang tanaman jagung Petani di Tuban mengalami gagal panen Lahan seluas 6 hektare yang ditanami jagung milik para petani Di Desa Daung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Ludes diserang hamaticus Para petani ini dipastikan gagal panen pada musim tanam kali ini Tanaman jagung milik para petani rusak parah akibat Serangan hamaticus tersebut Bahkan, para petani tidak berani memberi sisa tanaman jagung Yang dimakan tikus tersebut Untuk pakan hewan ternaknya Karena takut ternaknya mengalami keracunan Ganasnya serangan hamaticus tersebut Salah satunya dirasakan oleh seorang petani Tanaman yang sudah berusia 30 hari setelah tanam Diserang hamaticus sejak 2 pekan terakhir Hama ini memakan batang tanaman jagung Sehingga membuat tanaman jagung mati Petani ini menyampaikan Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi hamaticus ini Mulai dari memberi tanaman dengan pesticida Hingga memberi umpan racun pada tikus Namun, semua usaha itu gagal Serangan hamaticus sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir Untuk musim tanam kali ini Seharusnya para petani bisa memanen Sekitar 8 ton jagung untuk 1 lahan hektare Namun, akibat dari serangan tikus ini Petani jagung di tuban harus gigit jari Karena tidak bisa panen Petani yang lain pun menyampaikan pendapatnya Kami berharap atas perhatian Maaf, kami berharap ada perhatian dari pemerintah Melalui dinas terkait Agar dapat memberi solusi mengatasi hamaticus Yang merusak tanaman para petani ini Selain itu, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk Hal ini membuat petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah Terhitung sejak masa tanam hingga sampai gagal panen ini Terakhir, para petani memilih membiarkan Begitu saja tanaman jagungnya yang rusak Diserang hamaticus Para petani juga tidak berani memasang jebakan listrik Karena berbahaya bagi petani sendiri Dan bisa memakan korban jiwa Seperti yang terjadi di Bojonegoro Mungkin cukup sekian Pemaparan berita dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih